Tim petugas gabungan Polsek Cakran Negara Mataram berhasil menangkap 4 orang terduka pelaku pencurian. 2 orang pelaku merupakan spesialis pencurian barang kos-kosan, dan 2 sisanya merupakan pelaku pencurian, pembegalan dan kekerasan yang dilakukan di atas motor. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, yaitu 2 buah laptop, 2 buah kendaraan sepeda motor yang digunakan pelaku, dompet, dan sejumlah uang tunai. Dalam seminggu, kita sudah beberapa untuk kasus laporan polisi, tetapi yang kami ekspos ada 2 laporan polisi, yaitu mencakup 3C. Yang pertama, kasus pencurian dengan kekerasan, di mana modus dari pelaku adalah pelaku memepet korban, jumlah pelaku 3 orang, memepet menghadang, lalu tidak segan-segan melukai, dengan menggunakan gear. Ini alat untuk dilukai korbannya, sehingga korbannya pun terjatuh dan terluka. Lalu pelaku mengambil barang-barang korban. Barang-barang korban, disini handphone, lalu tas, uang, dan lain-lain. Tersangka pelaku pencurian tersebut mengaku melakukan tindak kejahatan untuk membeli minuman keras. Apa motivasimu melakukan curas itu, mencuri? Mau buat apa? Minuman apa? Tuak, bukan buat, kamu udah keluarga belum? Udah keluarga belum? Belum keluarga. Lalu beli tuak untuk foya-foya, buat minum. Kamu tahu nggak itu nggak boleh? Tak lah, kamu ikhlas menjalin hukuman, mau berubah. Kini pelaku terjerat pasal 365 pasal KUHP, yaitu hukuman 9 tahun penjara.